Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini ada pertemuan ke-8 kita akan membahas tentang javascript komponen poin-poin yang akan dibahas pada pertemuan kali ini yaitu adalah javascript form lalu script event dan javascript header di javascript form ini yang pertama kita akan membahas ion checkbox lalu ion radio dan ion toggle ion toggle nah sebelumnya kita sudah mempelajari tentang element form dengan CSS sebelumnya sekarang ini kita akan belajar bagaimana menggunakan element form dengan javascript melalui materi ini kita akan belajar mengambilkan checkbox, radio button, dan toggle dalam javascript nah ini adalah penggunaan ion checkbox pertama itu kita membuat element ion checkbox dalam file HTML lalu di dalamnya kita menetapkan attribute model yang akan terhubung ke attribute scope anda akan melihat bahwa kita menggunakan dot saat mendefinisikan nilai model meskipun itu akan berhasil hal ini akan memungkinkan kita untuk menjaga link antara child dan parent pada scope hal ini sangat penting untuk menghindari beberapa masalah yang bisa terjadi setelah kita menciptakan elemen kita akan mengikat nilainya menggunakan tag angular ini adalah contoh penerapannya ini adalah contoh penerapannya sama seperti yang tidak biasa ya nah checkbox ini benilai true dan false jika dia ter-checklist maka dia nilainya jika unchecklist maka nilainya false nah seperti ini nah ini akan dihasilkan nilainya true atau false nah ini langkah pertama selanjutnya kita memberikan nilai pada model dalam controller seperti ini nilai 1 value nya 1 false jika tidak nah contoh tampilannya seperti ini jika unchecklist makanya false jika checklist nilainya true lalu radio nah ini akan membuat 3 elemen ion radio di halaman indeks HTML dengan menetapkan model dan value untuk itu setelah itu kita tampilkan value yang dipilih dengan tag angular kita akan mulai dengan 3 elemen radio yang tidak di checklist sehingga nilai tidak akan desain ke tampilan layar nah ini contohnya disini kita punya radio value nya itu 1 buat add 1 lalu text nya itu ada radio 1 radio 2 dan radio 3 disini nanti pada saat dipilih kita hasilkan yang dipilih ini adalah radio berapa nah contohnya ini nilai radio adalah lalu pada saat ini pada unchecklist pada saat checklist ini radionya 2 sehingga nilai radionya adalah 2 seperti itu nah ini mirip dengan checkbox kita hanya coba ikuti cara sama ketika kita akan membuat checkbox nah pertama kita menambahkan iontoggle pada halaman indeks HTML kemudian tetapkan nilai model dan nilai yang ditampilkan pada view di bawah ini adalah contoh penggunaan dari iontoggle nah disini ada 1 2 sama seperti checkbox ini begini dengan false jika dia hijau dia true jika tidak hijau maka dia false ya seperti ini oke lanjut ke unique.js event nah berbagai event pada unique yang dapat digunakan untuk menambahkan interaktifitas nah tapi berikut menjelaskan semua event pada unique nah ini ada event-event yang ada bisa dibaca on hold on hold on tap on double tap ya ketika di touch ketika di release ketika di draft dan sebagainya lalu ada header untuk menembuat javascript header bar kita perlu menerapkan directive ion header bar dalam HTML file karena header live out berwarna putih maka kita akan menambahkan judul sehingga akan tampil di latar belakang putih tambahkan ke dalam index.html file ini ada styling header seperti javasu header bar mid-rejective dapat ditata dengan cara yang sama untuk menerapkan warna maka perlu menambahkan warna class dengan bar prefix jadi jika ingin menggunakan header biru maka harus menambahkan class bar positive dapat pula memindahkan judul ke sisi layar dengan menambahkan line title attribute nilai untuk attribute ini dapat dirubah jadi center left ataupun line seperti ini ya ini contoh sintaknya lalu ini adalah contoh tampilannya oke terima kasih dulu untuk pertemuan kali ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih